Halo Sobat Echno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak menjeki. Kamu lagi nyari smartphone yang harganya nggak mahal, nggak sampai 2 juta, tapi dia tahan banting, terus tahan air, terus juga baterainya awetnya amit-amit, dan juga udah NFC. Nah, di video ini kita akan bahas smartphone yang dijual dengan harga nggak sampai 2 juta. Harga barunya ya, ini namanya Blackview BV6600. Ya, di situs resminya harganya nggak mahal sob, cuma 129 USD. Kalau di e-commerce global, bahkan bisa lebih murah, cuma 119 USD, atau sekitar 1,7 juta aja. Ya, saya nggak ngerekomendasiin sih untuk beli hape ini. Ya, karena bakalan ribet untuk urusan garansinya, kalau seandainya smartphone kamu yang kamu beli bermasalah. Tapi kalau kamu emang ngebut, emang pengen cari, kamu bisa cek ya di dari sisi video, di situ ada linknya untuk beli smartphone ini, Blackview BV6600. Yang pasti pada saat mau pengiriman ya, kamu kasih tau ke sellernya, kalau paketnya bisa dideklarasikan sebagai smartphone. Jadi nanti Bia Cukai bakalan input IMEI-nya ke sistem, jadi kamu hape-nya bisa dapet sinyal. Kalau kamu deklarasikan bukan smartphone di paketnya, nggak bakalan tuh yang namanya IMEI terdaftar, nggak bakalan dapet sinyal. Makanya, pastiin paketnya pada saat pengiriman ke Indonesia, dideklarasikan sebagai smartphone. Kalau ngeliat boxnya ya, tipis, dengan desain simple, tapi kelihatan premium. Padahal ini harganya sejutaan. PC boxnya sendiri ada kabel charger USB-C dengan panjang standar. Kemudian yang tipis ini sebenarnya adalah pembuka SIM tray. Unik ya, nggak dicolok, tapi dicongkel. Terus juga dapet charger adapter yang outputnya 18W. Dan tentunya kita dapet ini, HP-nya, Blackview BV6600. Tebal banget ya, lumayan berat lagi. Dan di bawah HP-nya ini ada buku panduan yang tebal, Sob. Karena kontennya itu isinya berbagai macam bahasa. Banyak banget bahasanya. Nggak cuma Cina dan Inggris aja, Sob. Di kotaknya kita nggak dikasih softcase ataupun hardcase, nggak dapet casing, karena bodinya kayak gini, Sob. Bodinya tuh udah tahan baper banget. Udah tahan banjir, tahan jatuh, dan tahan godaan casing-casing lucu. Berasa dan kelihatan solid banget di genggaman. Kalau diperhatiin ya, permukaan bodinya didominasi sama material karet. Jadi selain tahan jatuh, juga tahan baret-baret. Untuk frame bodinya sendiri dan frame kamera terbuat dari bahan metal yang bikin HP ini kuat anti-bengkok. Kalau kita perhatiin di bodi belakang bagian bawah juga ada untuk semacam pengait gitu ya. Atau untuk gantungan HP. Ini bisa nih dipakai sebagai pengaman. Jadi seandainya kamu lagi manjat-manjat, terus HP-nya jatuh, kamu nggak perlu khawatir kalau seandainya ini dipasangin tali pengaman ya. Kayak tali dompet gitu. Jadi kalau HP-nya jatuh, dia akan jatuh ke bawah. Aman. Di sisi kanan ada tombol power yang jadi satu sama sensor sidik jari. Dan juga tombol pluma. Dua-duanya terbuat dari bahan metal. Keren kan? Udah side fingerprint. Kayak HP-HP jaman now. Di sisi kiri ada tombol pintasan yang bisa kita custom. Kita bisa setting sesuai kebutuhan. Di mana settingannya bisa tiga fungsi sekaligus. Sekali klik, double klik, atau long press. Dan di sisi yang sama juga ada slot kartu dual SIM yang sayangnya masih hybrid shop. Jadi kalau mau pakai microSD, SIM 2-nya nggak bisa dipasang. Sementara kalau di sisi bawah, ada gray speaker dan mic yang dibuat mirip, jadi desainnya simetris. Tentu aja, ada port USB-C yang ada tutup karetnya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Asli kalau untuk urusan desain, ini tuh berasa gagah banget, berasa solid banget, dan keren banget kalau dipegang kayak gini ya. Apalagi ini kalau cowok yang pakai. Ini bener-bener kayak HP Ranger banget sih. Nah terus juga di bagian sudut-sudutnya ini tuh dikasih bumper tambahan, agak menonjol gitu untuk pengaman tambahan pada saat terjatuh. Buat benturan jadi lebih kuat, lebih tahan. Nah kalau nampak depannya ini, masih gaya jaman dulu kala. Pakai layar tanpa poni, tanpa tompel. Permukaan tapi layarnya juga datar-datar aja, belum 2,5D. Ukuran layarnya 5,7 inch HD+, dengan rasio layar 18 banding 9. Asli jernih banget shop layarnya. Dilihat dari sisi atau sudut yang berbeda, juga kualitasnya tetap bagus. Di bawah sinar matahari langsung juga masih nyaman banget. Emang beneran nih, HP cocok banget buat outdoor. HP ini juga ngasih LED notifikasi di kanan atas layar yang bisa nyala beda-beda warna. Kalau ada notif aplikasi masuk, terdip warna biru, sementara kalau lowback atau lagi ngecas, nyalanya warna merah. Dan untuk kamu ketahui nih, walaupun speakernya cuma satu di sisi bawah HP, tapi kualitas suaranya tuh kenceng dan juga lumayan detil, sob. Suaranya juga cukup bulat. Pakai headset kamu ya, buat dengerin suaranya yang kayak gini. Ngomong-ngomong, smartphone Blackview BV6600 ini udah punya military grade dan juga udah IP68. Jadi bisa banget dipakai foto-foto di bawah air tanpa takut HP-nya rusak, sob. Kita cobainnya di dalam aquarium aja ya. Nggak usah jauh-jauh ke laut, ke danau, ke kali, ataupun ke kolam renang. Yang penting kan saya bisa ngasih bukti kalau HP ini tahan celup. Terus nih, sob. Selain menjagokan desainnya yang tahan banting, tahan air, dan tahan jatuh, pokoknya tahan bumper lah. HP ini juga menjagokan bagian baterainya, sob. Ini awet banget. Ya wajarlah. Ini HP outdoor. HP rough one. Jadinya kalau misalkan kita keluar ruangan, nggak ada charger, ini awet banget. Nggak perlu khawatir kehabisan baterai. Kapasitas baterainya dah siat banget. 8.580 mAh. Ya waktu saya coba buat main game COD mobile, pakai setting grafis maksimal, selama 1 jam cuma habis 9% aja. Jadi kalau kita lagi mabar bareng-bareng nih ya, terus-terusan non-stop main game, ini bisa 10 jam non-stop, sob. Lebih dari itu malah. Terus kalau dipakai nonton YouTube, Full HD. Pakai jaringan Wi-Fi, selama 1 jam 10 menit, juga habisnya cuma 5% doang. Jadi kalau dipakai nonton non-stop itu, diitung-itung bisa lebih dari 22 jam. Awet banget nggak tuh? Nge-charge-nya juga nggak lama-lama banget. Walaupun teknologi nge-charge-nya cuma 18 Watt aja, dalam waktu 1 jam 51 menit bisa ngisi 74%. Dari 2% jadi 76%. Dan HP ini juga udah bisa reverse charge. Bisa jadi powerbank darurat. Buat nge-charge gadget lain. Bener-bener HP Ranger kan? Cocok banget buat dipakai kerja, buat di lapangan ataupun di outdoor. Buat dipakai buat ojol juga mantep banget, sob. Karena HP ini juga dilengkapi sensor orientasi dan magnetik yang bikin fitur kompas jalan di HP ini. Sensor gyroskopnya juga mantep banget. Pokoknya responsif banget lah kalau buat main game. Ataupun buat jadi Google Cardboard, buat virtual reality gitu. Sinyal GPS-nya juga nangkepnya cepat dan akurat. Udah ada kompas, GPS bagus, baterainya beneran awet, nyaman banget nih buat jadi HP navigasi. Dan yang menarik adalah kalau lihat bodi belakangnya ini ada logo NFC. Dan ini beneran bisa dipakai buat baca isi saldo e-money. Bahkan kita juga bisa top up sendiri kalau males ke ATM. Mantep ya. Harga nggak sampai 2 juta, udah tahan banjir, baterai jumbo, masih dikasih NFC juga. Terus kalau kita ngomongin performa, Black VB V6600 ini tuh udah lumayan cakep, sob. Udah lumayan enak buat kebutuhan sehari-hari. Ya, walaupun nggak bisa dibilang istimewa ya. Buat main game juga udah lumayan asik. Ya, karena HP ini pake prosesor Helio G25. Terus RAM-nya udah 4GB, dan storage internalnya 64GB. Kalau kata Antutu skornya hampir 100 ribuan. Dan beneran aja, dipakai buat main game Mobile Legends udah support model high frame rate. Pas dipakai main game dengan setting grafis maksimal, juga beneran lancar buat main. Udah bisa banget sih buat nge-push rank. Cuma ya, karena ini HP terlalu berat ya, sob. Kalau lama-lama main, ya berasa pegel tangannya. Kalau buat main game yang lebih berat grafisnya, kayak COD Mobile juga masih mampu. Jalanin game dengan settingan grafis low dan frame rate high. Dan pas diajak main dengan settingan kayak gitu, ya berasa agak drop frame sih. Tapi kalau mau dipaksa main juga masih bisa. Cuma ya kadang-kadang berasa kurang responsif aja layarnya. Yang saya bingung dari HP ini tuh adalah di bagian kameranya. Karena kalau saya lihat website-nya ya, itu cuma dikasih tau kamera belakang 16MP. Tapi sementara di sini penampakannya adalah triple camera. Dan waktu saya cobain kameranya ya, sob. Yang paling atas adalah kamera utama 16MP dengan aperture f2.0. Dan di bawahnya kayaknya untuk potret ya. Tapi kamera paling bawah, saya nggak tau buat gaya aja atau emang ada fungsinya. Jadi triple kameranya berasa gimmick banget ya. Sementara untuk kamera selfie-nya udah 8MP dengan aperture f2.0. Di mana untuk fitur kamera, HP ini belum punya mode gelap atau night mode. Tapi mode pro atau mode manualnya punya settingan yang cukup lengkap. Udah ada pengaturan ISO, pengaturan white balance, exposure, manual focus, dan juga kecepatan rana atau shutter speed. Jadi kalau kita mau foto-foto night scape, foto di malam hari yang cakep-cakep gitu, yang ada light rail-nya segala macem, ini masih bisa. Yang penting pakai tripod, karena mode pro-nya settingannya lengkap, sob. Kalau hasil foto-fotonya sih udah cakep ya. Ya, walaupun belum bisa dibilang istimewa di kelas hatga segini. Detailnya dapet, tone warnanya juga bagus. Problemnya adalah fokus kameranya lambat, sob. Jadi nggak cocok dipakai buat foto-foto benda bergerak. Sementara kalau untuk foto-foto potret, ya masih perlu banyak perbaikan sih kalau ini. Dan kalau dipakai buat foto-foto selfie, ya biasa aja sih. Tapi udah cukup baik hasilnya. Hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ini maksimal perekaman video di Full HD aja ya, 1080p. Dan kamu bisa lihat, dia tuh belum ada stabilisasinya, jadi kalau dipakai buat jalan ya agak bergetar. Kalau untuk suaranya sendiri, perekaman suaranya kamu bisa lihat sendiri ya. Sementara kalau untuk kamera depannya, kalau untuk perekaman kamera depan, dia tuh maksimalnya cuma di HD aja. Di 720p. Bukan di Full HD di 1080p, tapi 720p aja. Dan kalau dipakai buat jalan juga sama. Kayak yang belakang tadi. Masih getar-getar gitu. Sayang banget ya. Ya sekali lagi ya, saya nggak rekomendasiin untuk beli smartphone ini. Karena kalau misalkan ada kendala, bakalan repot garansinya. Mengklaimnya tuh susah. Karena ini di luar negeri. Tapi kalau kamu emang maksa pengen beli, bisa cek dari resisi video. Di situ ada linknya buat beli HP ini. Di luar dari itu sih, ini berasa recommended ya. Berasa worth it. Kenapa? Karena nggak sampai 2 juta ini udah NFC. Tahan air, tahan jatuh, dan juga baterainya awet banget. Untuk fitur-fitur unik, sayangnya HP ini nggak ada ya. Standar. Pakai penggunaan Android murni gitu, sob. Jadi kayak fitur dual apps, ini nggak ada. Terus juga kalau buat galeri, juga dia masih pakai Google Photo. Oke, segitu aja cerita Bang Tekno mengenai Blackview BV6600 ini. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you udah nonton.